Apa yang ditanam di sini? Gulmah atau wortel? Di ladang ini sedang diuji coba teknologi terbaru untuk dapat membahas mie gulmah sekaligus meningkatkan hasil panen. Inilah Bonnie Robb, robot yang bekerja membantu petani organik bernama Rainer Carsons. Saya adalah visioner dalam bidang ini karena saya mencoba meramal masalah yang mungkin muncul 10 tahun mendatang dan mencari solusi terbaik. Para petani kini sudah menghadapi masalah, kesulitan mencari pekerja di ladang mereka. Bonnie Robb dapat menjadi solusi masalah tersebut. Robot bisa mengenali sekaligus membas mie gulmah tanpa bahan kimia. Robot memang masih dalam tahapan belajar. Petani mengundang pakar IT untuk membantu. Bonnie Robb harus dapat membedakan mana tanaman berguna dan mana gulmah. Saya bisa mengatakan memberi warna yang sudah diberi penanda hijau dan penanda merah dan mengajar robot, ini wortel dan itu gulmah. Setelah itu, kami beri gambar tanpa penanda apapun dan robot harus menemukannya. Robot harus memberi tanda merah atau hijau. Inilah gambar akhir yang kami peroleh. Robot mempelajari gambarnya dan menandai ini gulmah. Inilah kecerdasan buatan untuk pertanian. Tekniknya dirancang lebih ramah lingkungan, robot digerakkan panel surya. Selanjutnya, gulmah dipisahkan dari tanaman sayuran dengan tangan. Ada permintaan besar untuk visi besar. Pertanian bisa mendapatkan keuntungan besar dari digitalisasi. Impiannya, kita datang ke sini dengan gandingan mobil kita, lalu kita buka pintunya, dan ratusan drone terbang di atas ladang. Mengerjakan semuanya secara otomatis. Kapan saatnya drone dikerahkan mengambil alih tugas yang sulit? Bagaimana pekerjaan di ladang akan berubah dan mana yang akan tetap bertahan? Apa artinya digitalisasi bagi produksi pangan dan peternakan? Semua tergantung pada kemungkinan dari teknologi teranyar dan bagaimana kita mengeksploitasinya. Terima kasih telah menonton!